Komedian Pepeng meninggal dunia di usia 60 tahun, Rabu siang 6 Mei. Lelaki bernama asli Verastasubardi ini menderita multiple sclerosis yang menyenang syarat pusat hingga membuatnya mengalami kelumpuhan. Meski sakit, Pepeng tak pernah patah semangat. Bahkan, dengan berada di kursi roda, alumni antropologi UI ini menyelesaikan pendidikan S2 dari universitas yang sama untuk studi Psikologi Intervensi Sosial pada 2006. Tahun 2013, Pepeng terkena penyakit jantung. Kepergian Pepeng untuk selamanya membawa duka mendalam. Sejumlah rekan komedian berdatangan ke rumah duka di Komplek Bumi Pusaka Cinerai Kota Depok. Di antaranya Matsolar, Ginanjar, dan Narji Cagur. Komedian Indro Warkop punya kenangan mendalam atas semangat al-markum yang pantang menyerah. Selamat jalan Pepeng. Selamat kembali ke hadirat Sang Halik. Dari Depok, Riansyah melaporkan untuk Postkota TV.